Untuk para mertua, saya kira yang sekarang sudah menjadi mertua pernah merasakan namanya menantu. Jadi untuk para mertua, saya hanya mau bilang bahwa cobalah kembali kepada masa lalu Anda dan merasakan apa yang pernah rasakan saat itu. Jadi harusnya Anda tahu memperlakukan menantu. Kalau seorang mertua, punya anak tidak sedikit orang yang berpisah hanya karena masalah orang ketiga, yaitu mertua. Sebenarnya... Hai kawan-kawanku semuanya. Jumpa lagi kembali dengan saya Demba, masih dalam channel Demba Hendrik Emanuel. Kalau Anda yang baru pertama kali melihat video ini, silakan klik tombol subscribe, like, dan kalau Anda suka video ini silakan share. Sehingga apa yang Anda tahu, teman-teman Anda juga tahu. Oke, materi saya saat ini, teman-teman, adalah suatu pertanyaan dari kawan saya, seorang YouTuber juga. Pertanyaannya seperti ini. Mas Demba, bagaimana menghadapi mertua dan ipar tinggal serumah yang sering ikut campur dalam rumah tangga? Nah, ini, sobatku semua, ini adalah pertanyaan yang sangat menarik, sangat bagus untuk kita bahas. Sekaligus juga, ini hal yang berat buat orang yang menjalani. Waktu dia tanya saya, di kolom komentar saya, saya hanya jawab begini. Kalau kita mau terhindar dari masalah itu, yang pertama harus kita lakukan adalah, kita harus pindah dari rumah itu dan tidak tinggal satu rumah dengan mertua dan saudara. Ini memang berat, saudara ya, sangat berat masalah ini. Bahkan tidak sedikit orang yang berpisah hanya karena masalah orang ketiga, yaitu mertua. Sebenarnya, apa yang terjadi, masalah ini untuk para mertua, saya kira yang sekarang sudah menjadi mertua, pernah merasakan namanya menantu. Iya, jadi untuk para mertua, saya hanya mau bilang bahwa, cobalah kembali kepada masa lalu Anda dan merasakan apa yang pernah rasakan saat itu. Iya kan? Jadi harusnya Anda tahu memperlakukan menantu. Kalau seorang mertua punya anak cowok tinggal serumah dengan menantu perempuan, memang cenderung mertua itu merasa bahwa laki-laki itu adalah anaknya dan merasa tidak tega ketika hidup satu rumah menjalani hubungan dengan pernikahan dan kadang-kadang merasa tidak sesuai maksudnya perlakuan dari menantunya, pasti dia akan merasa kecewa, bahkan marah. Itu sebabnya kadang-kadang mertua ikut campur dalam urusan rumah tangga karena mertua tidak tega melihat anaknya tidak seperti dia perlakukan anaknya dan istrinya perlakukan anaknya. Tetapi satu prinsip, kita harus pegang satu prinsip gini, prinsip pernikahan adalah ketika laki-laki menikah dengan seorang perempuan, prinsipnya adalah laki-laki itu harus meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Itu adalah prinsip pernikahan. Jika kita ingin melihat pernikahan kita kuat, itu harus kita pegang. Bukan artinya kita meninggalkan ayah dan ibu kita, kemudian tidak ada komunikasi lagi dengan orang tua atau keluarga kita, tidak. Tetapi intervensi daripada keluarga itu kita tinggalkan, karena kita membangun suatu rumah tangga. Mau tidak mau, rumah tangga ini yang kita harus bina. Mungkin orang tua kita, orang tua laki-laki, orang tua perempuan ada pasti intervensi. Tetapi kita lebih kepada diri kita yang sudah menjalani pernikahan. Kita harus berani, laki-laki harus berani memberikan kenyamanan buat istrinya. Istri pun harus memberikan kenyamanan buat suami. Intinya gini, kalau mau pernikahan Anda kuat adalah istri, suami dan istri, pasangan adalah hal yang terutama. Jika ada ngomong-ngomong mertua kita, wah itu istrimu tidak baik dan lain-lain, kita harus tidak langsung mencap istri kita tidak baik. Karena itulah pilihan kita, istri kita. Jadi istri dan suami kita itu adalah segalanya jika ini pernikahan kita langgir. Jadi intervensi dari orang tua, mau urusan apa dan lain-lain, ya itu memang kita harus komunikasikan. Dulu, saya ketika istri saya merasa tidak nyaman karena perlakuan dari saudara-saudara saya, istri saya tidak nyaman, saya bilang gini ke istri saya, saya sayang, yang kamu nikahi adalah saya, kamu mau dengar mereka atau saya. Kita kan tinggal, kita yang menjalani hubungan ini, makanya kamu tidak boleh dengar mereka. Dan kita pun suami harus memberikan rasa nyaman kepada istri kita. Demikian sebaliknya, jika istri kita, orang tua istri bilang gini, ah itu suamimu malas dan lain-lain lah, apa tidak ada kerjaan. Bagaimanapun juga, istri harus lebih menghargai suami dan mengutamakan suami. Jangan ketika dengar ngomong dari orang tua, oh iya, jadi memang suami saya kemudian tidak mulai tidak dihargai dan lain-lain, tidak. Suami adalah segalanya buat Anda. Jadi kita harus berani membuat satu keputusan untuk memberikan rasa nyaman kepada pasangan kita, baik itu istri atau suami kita. Nah, satu saat saya ada masalah dengan mertua saya. Saya bilang apa? Iya, saya harus berani bilang ke mertua saya. Mama, saya sekarang menikah dengan istri saya. Dan mau tidak mau, saya harus berdiri di atas kaki saya sendiri. Keluarga saya, saya bangun. Dan saya tanya istri saya, kalau kamu mau mendengar orang tuamu, tinggalkan saya. Artinya kamu tidak mau membangun komitmen. Apapun yang terjadi, kita harus menghadapinya. Jadi kalau ada ngomongan-ngomongan dari mertua, itu wajar. Tapi kembali kepada kita yang menjalani pernikahan, kita harus berkomitmen. Dan saling mendukung, saling memberikan rasa nyaman. Sehingga pernikahan kita langkik sampai kakinya. Guys, saudara aku, tunggu video-video berikutnya. Jika Anda suka video ini, silakan share, like. Kalau Anda suka diintervensi orang tua, mertua Anda, bagikan video ini. Perlihatkan video ini, supaya pernikahan kita tetap langkik. Tujuan kita adalah sama-sama pernikahan bahagia. Terima kasih telah menonton!